Halo selamat siang trader Indonesia dimanapun berada Selamat beristirahat, selamat menikmati hari libur yang sangat luar biasa Pada hari ini hari Jumat tanggal 15 April tahun 2022 Seperti biasa saya akan membawakan sedikit analisa trading harian Walaupun hari ini adalah hari yang pendek ya Banyak libur dan banyak beberapa aset juga yang tutup pada hari ini Tapi hari ini ada beberapa aset yang masih sempat buka Kita akan menganalisa secara fundamental, teknikal, sentimen Dan saya berharap semoga analisa ini bisa bermanfaat untuk trader Indonesia dimanapun berada Itu yang paling utama Oke setelah kemarin luar biasa webinar yang saya bawa Hari ini saya seperti biasa akan membawa analisa trading harian Buat trader Indonesia supaya trader Indonesia, trader a market Mengetahui perkembangan dunia yang sedang terjadi Detik ini Detik ini, saat ini Supaya di saat masuk pasar Minimal trader sudah tahu apa yang akan terjadi Oke Tanpa membuang waktu yang lama lagi Kita langsung mulai aja Kita seperti biasa trader Saya masuk dulu Tampilan saya baru di belakang ya Untuk pertama kalinya background saya Background a market Luar biasa Oke kita masuk Kita masuk trader Trader semuanya Seperti biasa analisa harian kita Kita mulai dari Euro USD Kita membahas kemarin tentang Euro USD Jatuh kemarin ke level terendah selama 2 tahun terhadap dolar Amerika Ya pada hari Kamis kemarin Ya ini disebabkan juga karena komentar dari Presiden Bank Central Europe Christian Legarde Yang dipandang sebagai tanda bahwa Euro Center Bank tidak terburu-buru untuk menaikkan suku bunganya Ya benar-benar jatuh kemarin Selain itu Mata uang tunggal Eropa ini dia jatuh Sampai ke Bayangkan aja 1.0758 Saya sudah memprediksikan itu berapa bulan yang lalu ya Bahwa dia pasti akan jatuh Malang saya memprediksikan bahwa akan terjadi peperangan Dan ternyata benar prediksi saya Ya Kau kisah bilang 1.09an Malang sekarang sudah 1.07 Luar biasa Ini merupakan level terendah sejak April tahun 2020 Terakhir turunnya itu 0.59 Pada 1.0827 Selain itu trader Euro Center Bank hari Kamis Menyimpulkan bahwa untuk pertemuan terbarunya Dengan langkah sangat hati-hati Untuk melepaskan dukungan Dan menghindari jadwal yang sangat sulit Ini mengkonfirmasikan rencana untuk memotong pembelian obligasi Ya Oke Kita coba langsung masuk aja ke platform kita Kita coba lihat Apa yang terjadi di platform Kita coba lihat dulu Mana ini platformnya Kita lihat dulu ke platform Masuk Nah Oke Kita langsung masuk ke platformnya Kita coba pindah dulu Ini Bitcoin Oke Untuk platform hari ini seperti biasa Kita akan lihat dulu ke time frame yang lebih panjang Ya Satu hari Tendensi hari ini masih tetap seperti kemarin ya trader ya Untuk tendensi hari ini masih tetap seperti kemarin Bahwa Dia masih terjadi penurunan Beris masih sangat kuat Untuk pasangan mata uang ini Dan saya pikir masih sangat kuat Apalagi hari ini ya Kebanyakan libur Makanya kan Masih sangat kuat Untuk hari ini dia akan turun lagi Untuk hari ini Ya Walaupun kemarin dia turun ya Udah sampai Turun sampai dimana nih Sempat menyentuh 1.751 Hari ini dia udah sedikit di 1.78 Eh 1.8 ya 1.8an Naik lagi sedikit ya Tapi sekarang dia akan turun Mencoba turun lagi Tapi setidaknya hari ini Sentimen lebih banyak ke Beris ya Coba kita lihat di time frame lebih pendek Time frame 1 jam Nah Trader kalau lihat disini ya Kalau saya melihat disini trader Trader bisa lihat disini bahwa Oke Rentang harian yang saya coba bawa adalah 1.07936 Sampai 1.08295 Dari sini trader udah bisa memperoleh Arah pergerakannya Ya Dari sini sudah bisa memperoleh Arah pergerakannya Ya Setelah dia menyentuh level di atas Ya Support di atas Bukan support Rentang harian di atas Dia agak sedikit Terjadi Apa Euro USD Terjadi perlumahan Tapi sekarang Menjelang pasar Eropa ini dibuka Dia agak sedikit mengalami penguatan disini Dan dia untuk mencoba untuk naik lagi ya Nah Kalau dari estimasi saya Kalaupun dia akan mencoba naik ya Kalau dari estimasi saya Dia akan mencoba itu sampai di level Sorry Dia akan mencoba di level sini 1.08184 Itu adalah level yang Akan dicoba Oleh Euro Uncle Sam Dollar ini Apabila terjadi kenaikan pada hari ini Nah Oleh karena itu Seperti yang saya bilang kemarin Trader bisa Mengambil sebuah keputusan bahwa Untuk open posisi Bisa menggunakan pending order Misalnya Trader Kalau trader ingin supaya Buy stop lanjut terus Ya contoh Misalnya trader bisa Menaruhnya disini Ya Ini Oh ini salah ya Oke Disini ya Sorry Nah Misalnya trader taruhnya disini Dengan alasan bahwa Dia akan naik ke atas Dan setelah itu akan menemukan sampai disini Ya Sampai di 1.08184 Ya Tapi kalau trader merasa Bahwa dia akan turun lagi Trader bisa menggunakan Buy limitnya Di rentang harian pertama sini Saya belum berbicara tentang Support 1 dan support 2 nya Karena support 1 saya itu Di 0.7878 Dan support 2 nya 0.7825 Ya Saya masih berbicara bahwa Dia akan ke depan Seperti kayak gimana Oleh karena itu Kalau saya Dari pengamatan saya Saya bisa lihat bahwa Dia akan sedikit mengalami Penguatan Dan penguatan itu Dia akan menuju sampai ke 1.08184 Itu menurut analisa saya Kalau dia bisa tembus disini Oke dia akan sedikit naik Dia akan sedikit naik Ya Tapi Tetap saya masih berkeyakinan Bahwa Berdasarkan Satu hari ini dia Satu hari ini dia Beris ya Kemungkinan sekarang Dia sedang membuat Sumbu Tapi nanti setelah itu Nanti dia akan turun lagi Ke bawah Ya Wajar Sangat wajar Pergerakannya itu Sangat wajar Seperti kayak gitu Ya Ibaratnya kalau main bola 45 menit pertama Udah bisa tahu Kekuatan Setelah itu baru Fight Di 45 menit berikutnya Nah oleh karena itu Saya masih berestimasi Bahwa Kalaupun dia akan naik Dia akan mencoba Menembus 1.08184 Itu adalah Titik yang bisa ditembus Oleh Euro Antel Samdolar Sebelum Menuju Masuk ke Pasar Eropa Yang akan dibuka Ya Nah Itu juga bisa ditinjau Ditunjang oleh Trader bisa lihat disini Trader bisa lihat disini Bahwa RSI Udah arahnya ke atas Tohastic pun juga Udah arahnya ke atas Ya Ini benar-benar Memberikan Suatu Pegangan Ya Atau benar-benar Dia Memberikan tanda Kode Ya Bahwa Arah ke depan Seperti kayak gimana Kan kita udah tahu Bahwa indikator ini Matematika semua Berasakan analisa Yang terjadi Jadi kita bisa menggunakan Ini sebagai Acuan dalam Mengambil keputusan Trading kita Ya Mengambil keputusan Trading kita Nah Oke Trader Selanjutnya Selanjutnya Ini adalah Prediksi Analisa dari Euro USD Sekarang kita coba Masuk ke Aset berikutnya Aset berikutnya Itu Pound Sterling Angkel Samdolar Bagaimana Pergerakan Pound Sterling Angkel Samdolar Hari ini Nah Kita bisa lihat Disini ya Kita bisa lihat Disini Pergerakannya Untuk Pound Sterling Angkel Samdolar Informasi Dari Pound Sterling Angkel Samdolar Ini adalah Pound Sterling Angkel Samdolar Semula diperdagangkan Dari ketinggian Kerendahan Pada hari Rabu 1.2981 Ketinggiannya 1.3145 Pada hari Kamis Ya Karena Hal ini Diterbabkan Karena Melemahnya Dolar Amerika Tapi Kemudian Ini kita berbicara Kemarin ya Pada perdagangan Sisi Amerika Pound Sterling Berbalik turun Sampai ke 1.3100 Dia berada Di seputaran 1.3053 Hal ini Karena Menguatnya Dolar Amerika Nah Dolar Amerika Ini berbalik Mengeluat Karena Europe Center Bank Yang Dovis Trader Dan Ini menjadi Acuan Sehingga Naiknya Yield Tracer Dari Angkel Samdolar Semuanya Nah Ini dia Setelah dia Akan menguat Dia Akan menurun Lagi Karena Penguatan Yang terjadi Pada Dolar Angkel Samdolar Ini yang kemarin Nah Bisa dilihat Juga Informasi Berikutnya Juga Trader Bisa lihat Bahwa Kenaikan Angka Inflasi Di Inggris Ini telah Meningkat Probabilitas Kenaikan Tingkat Bunga Ya Oleh Bank Central England Nah Bersamaan Dengan Kenaikan Inflasi Pasar Tenaga Kerja Yang ketat Di Inggris Akan Menguatkan Probabilitas Serta Kenaikan Bunga Dari Yang Dikeluarkan Oleh Bank Central England Pada Bulan Mei Nanti Ini dia Ini Informasi Informasi Gini Trader Harus Paham Supaya Mengetahui Teknikal Selain Menguasai Teknikal Harus Paham Dulu Informasi Supaya Tahu Bahwa Akan Terjadi Seperti Gimana Gejala Gejalanya Sudah Ditunjukkan Nanti Menggunakan Teknikal Untuk Masuk Di Pasar Oke Trader Sekarang Kita Coba Masuk Di Platformnya Kita 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 Masuk Di Platform Mana Ini Kita Coba Nah Ini dia Untuk Platform Poundernya Uncle Sam Dollar Trader Bisa Lihat Di Sini Secara Garis Besar Hari Ini Seperti Kakak Yang Tertua Sebenarnya Bukan Kakak Adik Yang Tertua Adik Yang Tertua Adik Yang Tertua Dia Akan Sell Dia Akan Beris Sentimennya Dia Tetap Akan Beris Satu Hari Sudah Sangat Jelas Dia Akan Beris Bagaimana Kita Pindah Ke Time Frame Yang Lebih Pendek Yang Penting Jalan Toll Ini Kita Udah Tahu Dulu Bahwa Kemungkinan Besar Dia Akan Beris Nah Baru Nanti Jalan Setapak Ini Kita Lihat Lahan Lahan Dari Sini Trader Udah Bisa Lihat Kita Logika Dia Sebenarnya Dia Turun Sampai Di Batas Terendah Disini Setelah Itu Dia Koreksi Dia Naik Ini Kan Batas Harian Batas Harian Itu Dari 1.30371 Sampai 1.308 Berapa 826 Dia Itu Sebenarnya Dia Udah Turun Sampai Di Level Sini Tapi Setelah Itu Dia Naik Lagi Nah Tapi Menurut Analisa Saya Ini Tidak Tertutup Kemungkinan Dia Akan Sedikit Mengalami Penurunan Juga Nah Dari Timeframe Satu Jam Trader Bisa Lihat Dia Bergerak Cuman Di Seputar Sini Aja Ini Mana Saya Pakai Ini Aja Dulu Channel Dia Bergerak Di Seputar Sini Trader Nah Ya Oleh Karena Itu Menurut Analisa Saya Dia Akan Mencoba Cuman Sitar Sini Aja Kalau Menurut Analisa Saya Dia Agak Sedikit Menurun Dulu Kalaupun Dia Turun Dia Tidak Akan Jauh Dia Akan Tetap Sampai Di Level Sini 1.30461 Tapi Kalau Sumpah Dia Naik Ya Sekarang Dia Buy Dia Akan Mencoba Menembus Level Disini Nah Dia Akan Mencoba Menembus Level Disini Disitu Ya Dia Akan Mencoba Dia Akan Mencoba Nah Jadi Kalau Dia Udah Mencoba Menembus Level Situ Kalau Dia Tembus Pergerakan Selanjutnya Itu Dia Akan Mencoba Sampai Di Level Sini Menurut Saya Di 1.30750 Itu Menurut Saya Itu Udah Nilai Yang Paling Tertinggi Malahan Menurut Saya Hari Ini Karena Tendensi Hari Ini Lebih Banyak Keberis Sentimen Hari Ini Lebih Banyak Keberis Oleh Karena Itu Menurut Analisa Saya Nilai Yang Paling Tertinggi Dari Pound Sterling Uncle Sam Dollar Ini Menurut Analisa Saya Itu Sekitaran 1.30750 Disini Ya Disini Nah Itu Menurut Analisa Saya Ya Nah Untuk Saat Ini Dia Masih Bergerak Bergerak Di Sekitar Sini Aja Ya Bergerak Nah Kenapa Kapal Ditunjang Juga Bahwa Hari Ini Kan Ada Liburan Menjam Pasca Jadi Banyak Juga Aset Yang Tidak Dibuka Jadi Biasanya Kalau Hari Jumat Itu Hari Yang Benar Wait And See Ya Makanya Kenapa Hari Ini Tidak Ada News Yang Besar Ya Karena Memang Semua Pada Libur Semuanya Ya Cuman Ada Beberapa Yang Masih Buka Euro USD Juga Buka Dan Lain Lain Ya Tapi Gold Minyak Brand Tidak Dibuka Oleh Karena Itu Hari Ini Saya Beranalisa Cuman Constelling Uncle Sam Dollar Euro Uncle Sam Dollar Dan Bitcoin Oke Dari Sini Trader Sudah Bisa Paham Bahwa Pergerakan Kedepan Seperti Gimana Nah Nanti Trader Bisa Menggunakan Pending Order Baik Itu Sell Limit Buy Limit Buy Stop Maupun Sell Stop Terserah Gunakan Itu Ya Gunakan Itu Ya Jadi Dari Situ Trader Bisa Mengambil Sekecil Kemungkinan Yang Bisa Sebagai Profit Bisa Dijadikan Sebagai Profit Buat Para Trader Semuanya Ya Ya Oke Selanjutnya Trader Kita Sekarang Coba Masuk Di Aset Berikutnya Aset Berikutnya Adalah Ini Kita Masuk Aja Gold Hari ini Tidak Buka Kita Masuk Di Kripto Nah Bagaimana Kripto Trader Nah Ini Dia Kripto Hari ini Kita Lihat Harga Bitcoin Hari ini Kripto Mulai Kembali Ke zona Merah 6 Bulan Dia Ya Majoritas Kripto Jajaran Teratas Sempat Menguat Kemarin Kini Perlahan-lahan Dia Melemah Kembali Yes Dasa Itu Dalam Dunia-dunia Pertradingan Seperti Kayak Gitu Beratakan Info Yang Saya Anggil Harga Saat Ini Bitcoin Itu Berada Di Seputaran 39.910 Poin 31 Per Poin Atau Setara Dengan 574 Juta Nah Itu Dia Jadi Trailer Harus Lihat Ini Kripto Oke Karena Bitcoin Jumat Dia Melemah 3,21% 24 jam Terakhir Dan 8,32% Dalam Sepekan Ini Dia Harga Bitcoin Hari ini Berada Di level Seperti yang Telah Saya Lihat Disini Oke Kita Coba Masuk Di Platform Langsung Bagaimana Di Platform Bitcoin Kita Coba Masuk Di Platform Bitcoin Kita Masuk Dulu Di Bitcoin Oke Kita Pindah Ke Bitcoin Nah Trainer Bisa Lihat Bitcoin Hari Ini Cenderung Sekarang Sudah Mulai Menguat Cenderung Sekali Lagi Sudah Mulai Menguat Karena Bitcoin Ini Gila Perubahannya Cepat Kali Nah Oleh Karena Itu Sekarang Dia Sudah Berada Tadi Pagi Itu Waktu Saya Ambil Ini Dia Berada Di 39 Sekarang Dia Sudah Berada Di 40 Trader Nah Jadi Dia Arahnya Ini Kalau Menurut Saya Sudah Naik Kalau Menurut Analisa Saya Kenapa Karena RSI Sudah Menunjukkan Arah Kenaikan Begitupun juga MICD Sudah Menunjukkan Arah Kenaikan Nah Oleh Karena Itu Rentang Hariannya Adalah 39 707 Sampai 40 340 Itu Rentang Hariannya Nah Dari Sini Trader Sudah Bisa Tahu Arah Pergerakannya Kemana Tapi Menurut Analisa Saya Dia Bisa Bisa Naik Sampai Ke 40 Yang Tertinggi Sini Malahan Kalau Analisa Saya Dia Akan Mencoba Untuk Menembus Di Level Sini 40 416 40 416 Kalau Dia Bisa Tembus Itu Dia Pasti Naik Ke Pejakan Kedua Nah 40 485 Tapi Secara Garis Besar Dia Masih Bergerak Di Seputaran 39 Sampai 40 Kalau Menurut Analisa Saya Kalau Hari Ini Dia Naik Sampai Direntang Harian Sampai 43 40 Itu Udah Wow Luar Biasa Sangat Tapi Menurut Saya Dia Masih Bergerak Masih Wait And See Wait And See Tapi Biasanya Bitcoin Itu Akan Biasanya Kalau Liburan Dia Biasa Naik Biasanya Di saat Liburan Dia Sedikit Perkoreksi Naik Kenapa Kayak Gitu Karena Di saat Liburan Tidak Ada News Jadi Bisa Enak Aja Dia Naik Sekarang Bitcoin Ini Pergerakannya Udah Sama Seperti Apa Yang Pergerakannya Itu kan Liar Banget Manja Dia Seperti Cewek Manja Kalau Sekarang Udah Bisa Ditekan Oke Kita lanjut Selanjutnya Trader Untuk Selanjutnya News Hari Ini Tidak Ada Untuk News Yang Besar Kalender Ekonomi Tidak Ada Lebih Banyak Hari Ini Semua Pada Libur Semuanya Jangan Terlalu Banyak Trading Libur Sekalian Kadang Terilibur Juga Selamat Menikmati Weekend Long Weekend Dari Saya Oke Oke Semuanya Sekarang Saya coba Masuk Di Trader Saya Oke Saya coba Masuk dulu Disini Sekarang Saya coba Masuk Disini Trader Trader Semuanya Trader Market Ini Ini adalah Website Dari Kita Market Silahkan Masuk Ke Website Ini Dapat Informasi Yang Sangat Luar Biasa Di Website Ini Banyak Informasi Informasi Yang Bisa Trader Dapatkan Disini Silahkan Mendaftar Mencoba Trading Bersama Kami Kami Mempunyai Empat Account Yang Sangat Luar Biasa Ada Account Tantar X ECN Caryah Ini Account Account Yang Bisa Digunakan Oleh Trader Dalam Bertransaksi Silahkan Gunakan Account Account Tersebut Dengan Deposit Minimal 10 Dollar Trader Bisa Merasakan Sensasi Trading Bersama Market Selanjutnya Informasi Berikutnya Trader Jangan Lupa Trader Jangan Lupa Bahwa Bulan Suci Ramadan Trader Dari Market Kita Memberikan Sedikit Konteks Untuk Bertrading Di Account Demo Caranya Trader Register Buka Account Link Nanti Ada Di Deskripsi Website Saya Di Deskripsi Channel Ini Ada Disana Silahkan Dengan Trading Account Demo Trader Bisa Memperoleh Hadiah Sampai 200 Dollar Tertinggi Acara Ini Berlangsung Dari Tanggal 3 April Sampai 3 Mei Tahun 2022 Silahkan Untuk Trader Semuanya Oke Trader Demikianlah Trader Semuanya Trader Market Di Seluruh Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Demikianlah Acara Acara Analisa Trading Harian Kita Pada Hari Ini Saya Berharap Semoga Analisa Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Yang Yang Paling Penting Adalah Kita Mau Belajar 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 Dan Terus Belajar Analisa 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 Dan Terus Analisa Karena Kunci dari Trading Adalah Kekuatan Kita dalam Analisa Menentukan Trading Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Ketemu Kita Di Pertemuan Pertemuan Berikutnya Analisa Analisa Berikutnya Salam Profit Indonesia